Pemimpin gerakan Ansarallah Yaman, Abdul Malik Al-Hauti, mengancam akan menyerang Israel dengan teknologi baru. Teknologi tersebut diklaim akan mengejutkan Israel karena belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Hauti juga mengumumkan teknologi baru ini nantinya akan menjadi momok serius yang akan menyasar titik-titik vital Israel di darat. Pemimpin gerakan Ansarallah Yaman, Abdul Malik Al-Hauti, mengancam akan menyerang Israel dengan teknologi baru. Teknologi tersebut diklaim akan mengejutkan Israel karena belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Dalam pidato resminya pada Kamis 5 September 2024, Al-Hauti mengatakan Israel akan dibuat malu di laut maupun darat. Sejak Perang Gaza, Hauti telah berulang kali menargetkan kapal-kapal terafiliasi Israel di Laut Merah. Kali ini kejutan Hauti menyasar pada target Israel di daratan. Dikutip dari Almaya Denviat Tribun News, pada Jumat 6 September 2024, masih belum dapat dipastikan tujuan serangan Hauti ke Israel yang akan datang. Sebab kali ini Hauti tidak menyatakan secara tegas serangan terbaru itu sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sementara sebelumnya, Hauti mendeklarasikan perang dengan Israel secara gamblang untuk membela Palestina. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Hauti semakin intens menggelar latihan militer. Latihan terbaru berlangsung pada Rabu 4 September 2024 lalu bertepatan dengan upacara kelulusan kelas maritir Ismail Haniyeh. Pasukan Hauti berlatih mensimulasikan serangan langsung terhadap Israel menggunakan objek tiruan. Latihan ini melibatkan berbagai jenis senjata, pasukan infanteri, hingga penembak JITU. Demikian informasi terkini Syedara Lund. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serabinyus.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!